Kelas 11 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 62. Nah ini aktivitas ke-8, bekerja dalam, bekerja berpasangan. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah ini pertanyaannya. Bagaimana menurut kamu tentang tipuan-tipuan yang dilakukan oleh SIPUS untuk memperoleh keberuntungan dan keuntungan-keuntungan untuk tuannya? Apakah tindakan-tindakan tersebut benar dan legal? Apakah tindakan itu bisa diterima? Nah jawaban, jelaskan jawabannya. Nah kalian harus menuliskan dan menyampaikan pendapat kalian sendiri terhadap tindakan SIPUS tersebut. Kemudian kita masuk pada bagian D yaitu grammar fokus, fokus kepada tata bahasa. Nah tata bahasa yang kita pelajari ini adalah non-phrase, perasa kata bendah. Dalam cerita dongeng yang telah kamu dengarkan, kamu akan menemukan frase-frase sebagai berikut. Yaitu push in birds, help for the pot, rabbit of the warren, this cunning cut, once upon a time. Ini semuanya non-phrase. Apa itu non-phrase? Phrase itu adalah, phrase itu sendiri adalah gabungan beberapa buah kata yang memiliki satu arti. Nah, phrase di atas disebut dengan non-phrase. Sebuah non-phrase adalah sebuah frasa yang termasuk di sana itu sebuah benda dan modifier. Modifier ini bisa ada, bisa tidak. Karena dia opsional. Itu arti opsional, bisa ada, bisa ada, tidak. Apa itu modifier? Modifier merupakan kata yang mendeskripsikan suatu kata benda. Nah, jadi modifier ini banyak macamnya ya. Ada berupa adjektif dan sebagainya macam-macam. Pada teks naratif, non-phrase biasanya digunakan untuk memperkenalkan karakter dan settingan. Settingan dari cerita ya. Jadi setting itu ada, kalau kita di cerita push input ini ada dua settingnya ya. Ada waktu dan tempat. Mereka digunakan untuk membangun logika dan menyampaikan detail-detail dari karakter dan setting pada cerita tersebut. Nah, itulah makna dari non-phrase. Nah, barangkali untuk kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.